Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa. Surat dakwaan, nomor register perkara, PDM 124-JKTSL, TN-10-2022. Identitas terdakwa, nama lengkap, Henra Kurniawan, SIK, tempat lahir, Bandung, umur 48 tahun, tanggal lahir, 16 Maret tahun 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jalan Bangka 2, strip G, nomor 3, RT4, RW 03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang, Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Agama Kristen, pekerjaan Polri, pendidikan S1, riwayat penangkapan dan penahanan, kami tidak bacakan kembali. Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Henra Kurniawan, SIK, bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, saksi Arif Rahman Arifin, SIK, MH, saksi Cuk Putranto, SIK, saksi Baikuni Wibowo, SIK, saksi Agus Nurpatria, Adipurnama, SIK, saksi Irfan Widianto, SH, SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022, sekira pukul 07.30 WIB, sampai dengan hari Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Post Security Komplek Perumahan Polri, Dorentiga, RT05, RW01, Kelurahan Dorentiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, sekira pukul 17.00 WIB, telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat, hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansa Yosua Huta Barat, bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH-SIK-MH, di Komplek Perumahan Polri, Dorentiga, Kelurahan Dorentiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansa Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo SH-SIK-MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya, dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan, yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SH-SIK, sekira pukul 17.22 WIB, di mana terdakwa Hendra Kurniawan SH-SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan kemudian meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH-SIK-MH, di Komplek Perumahan Polri, Dorentiga, No. 46, RT05, RW01, Kelurahan Dorentiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa Hendra Kurniawan SH-SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH-SIK-MH, di Komplek Perumahan Polri, Dorentiga, No. 46, RT05, RW01, Kelurahan Dorentiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH-SIK-MH di karpot rumahnya, di mana saat itu terdakwa Hendra Kurniawan SH-SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dan dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriyansa Yosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Cendrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer Budiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriyansa Yosua Hutabarat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Cendrawati tersebut, bereaksi secara sekontan dan menembak Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri di tanggal lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Budiang Lumiu membalas tembakan Nofriyansa Yosua Hutabarat, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriyansa Yosua Hutabarat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan Esika. Setelah selesai Terdakwa Hendra Kurniawan Esika mendengarkan cerita dari Ferdi Sambo, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan Esika menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Provos di Propan Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo. Bersama-sama dengan Susanto, Kabak Gakum Rho Provos di Propan Polri, dan selanjutnya Terdakwa Hendra Kurniawan Esika bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan Esika, bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Cendrawati di Kediaman Saguling 3 No. 29, Duren 3, Jakarta Selatan, dan Putri Cendrawati menceritakan kepada Beni Ali, benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cendrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Cendrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan Esika. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya, korban Nofriansa Yosua Hutabarat telah memasuki kamar Putri Cendrawati dan sedang merabah paha sampai mengenai kemaluan Putri Cendrawati. Akan tetapi Putri Cendrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Cendrawati tersebut, korban Nofriansa Yosua Hutabarat menodongkan senjata apinya ke Putri Cendrawati sambil mencikik leher dan memaksa agar membuka kancing baju putri Cendrawati. Lalu Putri Cendrawati berteriak histeris, sehingga korban Nofriansa Yosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Cendrawati, lalu diceritakan kembali kepada Terdakwa Hendra Kurniawan Esika. Nofriansa Yosua Hutabarat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo SHSIK tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, datang mobil ambulans dan selanjutnya jenasa korban Nofriansa Yosua Hutabarat dievakuasi ke rumah sakit keramat jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenasa korban Nofriansa Yosua Hutabarat dievakuasi, kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan Esika bersama Beni Ali kembali ke kantor divisi Propa Mabes Polri. Dan selama dalam perjalanan menuju kantor, Terdakwa Hendra Kurniawan Esika menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama Esika agar datang ke kantor divisi Propa Mabes Polri yang tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo tersebut. Setibanya Terdakwa Hendra Kurniawan Esika di kantor, sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, saat itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama Esika ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian Terdakwa Hendra Kurniawan Esika melakukan klarifikasi kepada Richard Eliasir Kudianglumiu, Riki Risal Wibowo dan Kuat Makruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya. Perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Benny Ali mendapat telpon dari Deddy Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat dari kantor divisi Propama Bespolri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Provos. Di saat itulah bertemu Benny Ali dengan saksi Ferdi Sambo dan Benny Ali menyatakan, saya dipanggil pimpinan. Kemudian saksi Ferdi Sambo, kemudian dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan Esika mendampingi Benny Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo, terdakwa Hendra Kurniawan Esika dan Benny Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan Esika dan saksi Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Risa Lwibowo dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang telah terjadi pada diri korban Nofriansa Yosua Huta Barat. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo kembali memanggil terdakwa Hendra Kurniawan Esika, Benny Ali, saksi Agus Nurpatria, Adi Purnama Esika, dan Harun dan menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansa Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yaitu kamu nembak gak, Bo? Dan saksi Ferdi Sambo menjawab, siap tidak general. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak, bisa pecah itu kepalanya. Atau jebol. Karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang, tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Dan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan Eshika ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat Bro aja ya, biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan. Dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan Eshika menghubungi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan Eshika menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika melalui WhatsApp call dan meminta agar keruangan terdakwa Hendra Kurniawan Eshika. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika tiba di ruangan tersebut, terdakwa Hendra Kurniawan Eshika meminta Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika untuk menghubungi saksi Ari Cahyanugraha Eshika SH SIK MSI alias Aceh dengan kalimat Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahyan namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Aceh menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika dengan nomor 081-221-78-297 dan mau bicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan Eshika. Lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika menyerahkan handphonenya kepada terdakwa Hendra Kurniawan Eshika sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Aceh nih ada di sebelah saya. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan Eshika berbicara dengan saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Aceh dan mengatakan Cahy, permintaan Bang Sambo untuk CCTV sudah dicek belum? Kalau belum mumpung siang coba kamu screening akan tetapi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK yang melakukan pengecekan CCTV kemudian terdakwa Hendra Kurniawan Eshika menjawab silakan aja koordinasi dengan KDNA maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika kembali menghubungi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan Eshika sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Aceh bahwa arahan tersebut sudah jelas kemudian saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Aceh juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika bahwa anggota Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Aceh akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama Eshika guna berkoordinasi menyangkut arahan dari terdakwa Hendra Purniawan Eshika